Pemirsa kemarau panjang dampak fenomena El Nino mengakibatkan sejumlah kawasan di Kabupaten Bandung mengalami krisis air bersih. Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Raharja pun menyiapkan strategi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, salah satunya dengan pendistribusian tangki air bersih ke pemukiman warga. Fenomena alam El Nino menyebabkan musim kemarau yang cukup panjang. Hal tersebut mengakibatkan krisis air bersih di sejumlah daerah di Kabupaten Bandung. Pasokan aliran air bersih dari Perumda Air Minum Tirta Raharja pun mengalami kendala yang disebabkan menurunnya ketersediaan air baku sejak bulan Juni lalu. Bahkan hingga bulan Agustus penurunan air baku mencapai 60 persen. Guna mengantisipasi hal tersebut, Perumda Air Minum Tirta Raharja menyiapkan strategi khusus yakni dengan mendistribusikan tangki air bersih ke pemukiman warga untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Dan sebagai langkah dari Perumda Air Minum Tirta Raharja yang terdampak karena El Nino ini, pertama kami berupaya untuk menjaga kapasitas existing yang ada, agar tetap handal dengan melakukan perbaikan-perbaikan dan efisiensi dari sistem produksi, sistem distribusi, dan juga sistem pelayanan. Kemudian kami juga berupaya untuk melakukan rekayasa jaringan, kami berupaya untuk melakukan perubahan pola-pola operasi yang paling efektif dan paling efisien untuk bisa tetap memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat. Ada pun untuk masyarakat yang posisinya memang di kontur lahan tertentu yang tekanannya sangat minim, bahkan tidak terjangkau oleh aliran distribusi, perpibahan kita itu kita upayakan dengan menyediakan sarana air bersih melalui suplai armada tanki, sarana kaki. Selain memberikan suplai air bersih menggunakan tanki, Perumda Air Minum Tirta Raharja pun melakukan rekayasa jaringan, terutama pada kontur wilayah yang relatif tinggi. Rezitya Prasaja, Bandung TV